Intro Hai semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vails Lifestyle Tuan-tuan dan puan-puan saudara-saudara yang saya amat hormati semua Akhirnya Perdana Menteri membuat satu lagi kenyataan yang amat hebat Datuk Seri Ammar Ibrahim Membuat satu lagi kejutan Melalui kenyataannya Dasar kerajaan perpaduan Mesti amal keseimbangan ikut Al-Quran Ini adalah kenyataan daripada Perdana Menteri Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua Melalui kenyataan ini Ini pasti mengejutkan ramai pemimpin ahli politik di Malaysia Terutamanya kepada parti pembangkang Terutamanya daripada parti pembangkang Dalam artikel ini Perdana Menteri Datuk Seri Ammar Ibrahim Maha setiap dasar yang dibuat oleh kerajaan perpaduan Mengamalkan keseimbangan Sepertimana ditekankan dalam Al-Quran Beliau berkata Ini bagi memastikan pelaksanaan Dasar secara menyeluruh Kepada setiap lapisan masyarakat Sebab itu Tidak boleh langgar segala bukit Bukau dirobohkan Pokok balak ditebang sesuka hati Jahanam kerana tiada ekwilibrium Atau keseimbangan diamalkan Bila kerosakan berlaku Bencana akan selalu menimpa rakyat Terutama rakyat yang lebih rendah Kedudukan mereka Atau miskin Apabila seseorang itu diamanahkan Atau dilantik sebagai menteri Beliau mewakili semua rakyat Maknanya Geluhan rakyat mesti didengar Dan dasar kerajaan Mesti mengambil kira perimbangan Yang disebut dalam Al-Quran Katanya Jadi tuan-tuan dan perempuan Menurut anda Setelah Perdana Menteri Datuk Seri Ammar Ibrahim Membuat kenyataan ini Ini sudah pasti mengejutkan Ramai pihak Terutamanya Semua pemimpin Ahli politik di Malaysia Dalam artikel ini juga Beliau berkata demikian Ketika berucap Pada majlis Nur Ramadan Pada Sabtu Turut hadir Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil Perdana Menteri Juga berkata Pemimpin Melayu dan Islam Tidak seharusnya Hanya berbicara mengenai Soal hidup Bangsa Melayu Dan berjuang Menggunakan agama Islam Sebaliknya Perlu menunjukkan Contoh Teladan yang baik Kepada masyarakat Biar orang tengok Ada orang Melayu Yang bersih dan tidak Korup Menjaga serta Prihatin terhadap Nasib orang yang Susah dan miskin Jadi kita Bila bercakap tentang korup Pula Sudah pasti banyak Pemimpin di Malaysia Yang nama mereka Yang sedang Menerima pertuduhan Di mahkamah Berhadapan Pertuduhan di mahkamah Menerima Dakwaan Berkaitan dengan Tuduhan Menerima dan Meminta rasuah Yang terpalit dengan Rasuah Salah guna kuasa Pengubahan Luang haram Ini kenyataan Daripada Perdana Menteri Sudah pasti mengejutkan Kepada semua Saya boleh katalah Yang terpalit dengan Rasuah Yang berhadapan dengan Kes makamah Begitu juga Yang mungkin Belum berhadapan dengan Kes makamah Namun nama mereka Sudah pernah Disebut oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim Dalam artikel ini Tuan-tuan dan bapak semua Sebenar hari Nuzul Al-Quran Yang disambut pada Sabtu Anwar menyeru Umat Islam Supaya memanfaatkan Ia dengan membaca Menghadam Dan seterusnya Memahami Ayat-ayat dalam Kitab Suci Jadi tuan-tuan dan bapak semua Pada majlis itu juga Perdana Menteri Tulit menyampaikan Wang tunai RM200 Kepada setiap 300 asnaf Dan fakir miskin Bagi Parlimen Lembah Pantai Dengan jumlah Keseluruhan Penerima sumbangan Nur Ramadan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Tahun ini Ialah 3.300 orang Wow Hebat Hanwar Hebat Jadi tuan-tuan dan bapak semua Apa komen anda Teruskan bersama di dalam Channel ini Untuk info yang lebih padu Lebih hangat Jangan lupa tekan butang like Share dan subscribe Hai semua Terima kasih telan-tuan dan bapak semua Dan sangat mengejutkan Disebabkan Akhirnya Parti UMNO Menyatukan suara mereka Untuk Untuk memperlihatkan kepada Malaysia Kepada Kepimpinan Di negara kita Untuk Membebaskan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak Saya sudah Saya pasti sudah ramai yang tahu Tentang Isu ini Dimana UMNO Mohon Agong Beri pengampunan penuh Pada Najib Dalam satu Dalam satu dapatan saya Daripada FB Facebook Isham Jalil Majlis kerja Tertinggi UMNO Hari ini Sebulat suara Bersetuju Untuk Merafak Sembah Bagi Memohon Pengampunan Penuh Dari Duli yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di Pertan Agong Ke atas Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak Jadi tuan-tuan dan bapak semua Ini dinyatakan oleh Daripada Facebook Isham Jalil Melalui Pada Jumaat Lepas Dan akhirnya tuan-tuan dan bapak semua UMNO Sebulat suara Memohon Agong Beri pengampunan penuh Pada Najib Jadi persoalan yang pertama Tuan-tuan dan bapak semua Persoalan pertama yang saya Saya dapat Setelah saya melihat Artikel ini Apa yang akan berlaku Kepada Politik Malaysia Sekiranya Najib Dibebaskan Sebab kita tahu Bukan semua Di Malaysia ini Penyokong Najib Tapi bukan semua Juga pembenci Najib Sudah pasti Pemimpin-pemimpin Politik di Malaysia ini Ada pengikutnya Ada penyokongnya Ada pengundinya Tapi tidak dapat Dinafikan Ada juga Yang tidak setuju Dengan Isu ini Kalau benar-benar Najib dibebaskan Sudah pasti Ada Pihak Yang akan Membanta Itu tidak boleh Dinafikan Akhirnya Tuan-tuan Bapak semua Dalam Entry Entry Facebook Isham Jalil ini Ada yang kata Percayalah Cakap saya Bosku Najib Razak Akan bebas Akan bebas Juga nanti Bosku Orang baik Ayahandanya Arwah Tun Razak Orang baik Dalam Islam Jangan tak tahu Orang baik pun Ada keramatnya Ada juga kata Terbaik Ada yang kata Semoga dipermudahkan Dipermudahkan Ada yang kata Alhamdulillah Terbaik Semoga dipermudahkan Jadi tuan-tuan Apa semua Apa pula pandangan Kita mengambil Kita berfikir Secara luas pula Apa pula pandangan Daripada Negara jiran So kita tahu Datuk Seri Najib Razak Ini Namanya memang Sudah terkenal Terutamanya Saya rasa mungkin Di Negara Negara Asia Ataupun negara-negara jiran Sekitar Malaysia Tapi Apa pula Pendapat mereka Apa pula Pandangan mereka Kepada Malaysia Sekiranya Tiba-tiba Najib Razak Yang belum Separuh pun Menjalani hukumannya 12 tahun Di penjara Kajam Tiba-tiba Dibebaskan Dalam masa Yang terdekat ini Jadi Tontonan Bapak Semua Persoalan demi persoalan Akhirnya Walaupun kita tahu Keputusan mahkamah Dimana Najib Razak Akan meneruskan Baki Hukuman penjaranya Akhirnya Amno Dengan Sebulat suara Menyatu padukan suara Amno mohon agong Beri pengampunan penuh Pada Najib Jadi kita menantikan pula Apa Respon Dari Yang di Pertuan Agong Apa komen anda Tontonan Bapak Semua Teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk isu yang hangat Isu lain Jangan lupa tekan butang like Share dan subscribe